Intro Oke guys kembali lagi bersama Ridu Kali ini kita tetap mengulas tentang tanaman-tanaman hias yang lagi hits di Indonesia Tanaman yang satu ini adalah tanaman yang sering kalian jumpain Baik itu di dekat pekarangan rumah kalian maupun di daerah pekerbunan atau di hutan Indonesia Nah tanaman ini dahulu sangat ditelantari dan tidak ada orang yang mau mengoleksi tanaman satu ini Tapi di tahun 2020 ini tanaman satu ini viral dan banyak orang menyukai tanaman-tanaman jenis ini Baik itu jenis singonium maupun keradi-keradian dan alokasia Semuanya pada suka tanaman di tahun 2020 maupun itu jenis yang berbunga maupun jenis hanya daun saja Orang tetap suka dan mengoleksi tanaman semuanya suka semua Janda bolong-janda bolong hutan Indonesia semuanya suka semua Ayo kita sama-sama lihat tanaman apa yang dulu ditelantarkan dan tidak disukai orang sekarang Jadi tidak banyak mengaksinya hingga berada di rumah kalian dan ditempatkan di pot yang mewah dahulu ditunggalkan Oke simak Nah guys Keladi parigata atau singonium parigata ini sedang hit dan harganya cukup lumayan Harga singonium parigata ini dari mulai Rp100.000 sampai Rp200.000 Dan sekarang banyak juga di koleksi oleh para pecinta tanaman hias Karena keindahan gradasi putih dan hijaunya guys Nah selain daripada singonium parigata ini ada juga keladi yang sangat hits dan populer yaitu singonium pink Nah singonium pink ini sangat indah karena warnanya ngepink kayak gitu guys Nah singonium pink ini dari harga dimulai dari pasaran yang sering dijual harga dari mulai Rp50.000 Dan cukup lumayan juga harganya Dan tapi tidak muras isi kantong emak-emak gitu guys Ini juga ada jenis keladium atau keladi yang bercorak binti-binti loreng dan sering orang sebut dengan nama keladi tentara Ini cukup murah dengan harga biasanya diperjual belikan Rp35.000 Nah yang satu ini adalah keladium atau keladi pink star cukup relatif murah harganya Satu rumpun atau satu batang juga sering dijual orang dengan harga dari Rp10.000 sampai Rp25.000 tergantung banyaknya keladi tersebut Nah keladi yang satu ini antara merah dengan binti putih dan hijau yaitu sering disebut orang dengan nama baret merah Lumayan cukup harganya dari harga Rp75.000 sampai Rp150.000 baret merah Nah ini keradian red star Juga dari harga mulai dari Rp25.000 sekarang cukup tinggi harganya sampai Rp50.000 harganya Nah guys nah tanaman ini ini ada tanaman juga telikoler dan sangat indah antara putih pink dan hijau dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000 Nah disini juga tanaman sangat cantik dan indah singoniumnya daunnya sangat tebal yaitu sering disebut orang dengan nama mango illusion di harga pasaran Dan dimulai dari harga Rp70.000 sampai Rp150.000 tergantung daripada rimbunnya singonium minggu ini guys Dan tanaman minggu ini sangat cantik dan indah patut ditanam atau di koleksi di dalam rumah kalian Dulu tanaman keladi sangat tidak berharga dan hidup di alam liar atau di perkebunan dan tidak Tidak diganggu orang atau tidak diperhatikan orang sekarang menjadi indah ditempatkan di pot dari yang murah sampai yang mahal Ditempatkan di peras rumah sampai di dalam rumah takut diambil orang Cladium satu ini Cladium Infinity ini cukup lumayan harganya dimulai dari harga Rp70.000 sampai Rp150.000 Rp15.000 sampai Rp25.000 dan sangat cantik dan indah antara putih dan hijaunya guys nah yang ini parigata singonium parigata Lumayan yang parigata harganya dibanding dengan kladi yang biasa nah kladi sekarang sangat indah dan cantik dimulai di bibit di berbanyak Dan banyak orang yang suka dengan kladi di tahun ini semuanya wadah suka nah ini kladi putih loyat putih atau kladi tisu dihargai Dahulu harganya Rp10.000 sekarang harganya sangat naik dari harga Rp25.000 sampai Rp150.000 yang kita sering lihat di baik perjualan online maupun penjual secara langsung Kladi putih ini sangat besar dan cantik dan indah untuk mengayasi rumah Anda Kladi selain ditempatkan di port juga bisa ditempatkan di taman halaman rumah Anda atau di pekarangan rumah Anda sehingga tampak cantik seperti kladi Homolomena yang satu ini dulu hanya hidup di hutan dan dibabas atau dibuang oleh orang karena sangat menganggu di pekarangan rumah maupun di perkebunan Yuk kita lihat ini bisa ditempatkan selain di tempat dalam port dia cantik juga ditempatkan di taman-taman Anda sehingga dia bisa nampak secara natural sekali Ini baret merah kita lihat dia sangat cantik kan ditempatkan di tempat di antara remunan daun-daun yang lain dia tampak cerah dan kelihatan merahnya sangat merona Nah dulu tidak dihargai sekarang sangat berharga seperti permata nah ini juga ada red star ada pink star semuanya kita lihat di taman-taman sekarang banyak ditempatkan dan sangat berharga Jadi selama ini di desa sekarang masuk di perkotaan keradi sekarang sedang hit-hitnya dan banyak disukai baik kalangan atas setengah maupun bawah semua pada suku meladi spiderman di harga dari Rp15.000an guys jenis yang satu ini juga sangat indah dan cantik dan sering juga kita temukan di hutan dengan gelatasi putih dan hijau dan sangat mempesona dijual dari harga Rp35.000 sampai Rp50.000 singonium satu ini banyak juga yang sering kita temukan maupun di hutan atau di perkebunan di dekat pekarangan rumah kita dan ditempatkan sekarang di dalam pot di taman atau halaman singonium putih ini sangat indah dan cantik juga untuk menghiasi pekarangan nah ini dia juga alokasi ya keladi yang sangat cantik dengan daun yang sangat tebal guys jenis-jenis keladi apabila ditempatkan di halaman rumah atau di dekat dengan kolam maka halaman anda nampak secara natural karena keindahan keladi jenis keladi ini atau keladi hutan ini sangat cantik dan indah dihargai dari Rp15.000an sampai Rp50.000an dan bisa ditemukan di hutan atau di perkebunan di dekat pekarangan rumah anda guys satu ini adalah keladi tikus kladi tikus ini sangat cantik dan indah dibulai harganya dari Rp35.000an sampai Rp100.000an sangat cantik dan indah menarik kalau yang ini singonium guys nah untuk itu jangan lupa tetap tonton plus di channel Riju anda akan mendapatkan informasi-informasi mengenai tanaman hias di video kita berikutnya jangan lupa untuk melakukan subscribe karena subscribe itu gratis yang lupa ya subscribe terima kasih wassalam bye bye semuanya salam satu